Menurut data dari Kementerian Kesehatan, penyakit jantung merupakan penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia. Tak cuma itu saja, penyakit ini juga menyebabkan kerugian yang besar secara finansial. Berdasarkan data BPJS menunjukkan adanya peningkatan biaya kesehatan untuk penyakit jantung dari tahun ke tahun. Maka dari itu, diagnosis cepat perlu dilakukan pada seseorang yang mengidap penyakit ini agar penanganan dini segera diterapkan. Agar diagnosis dapat terjadi, setiap orang harus tahu ciri-ciri penyakit jantung yang perlu diwaspadai. Lebih cepat penyakit jantung ditemukan, pencegahan agar kemungkinan untuk menyebabkan kematian menjadi lebih kecil. Untuk mengetahui gejalanya lebih lengkap, baca ulasan berikut ini, baca juga, Kenali kondisi jantung dan serangannya yang perlu diwaspadai, amati ciri-ciri penyakit jantung yang khas, Kalau di Indonesia jantung menjadi pembunuh kedua, di Amerika Serikat lain lagi ceritanya. Di Amerika Serikat, penyakit jantung menjadi penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak. Nah, menurut ahli dari National Institutes of Health, Medline Plus di sana, ada banyak bentuk penyakit jantung. Penumpukan plak lemak di arteri atau atherosclerosis dapat merusak pembuluh darah dan jantung seseorang. Plak yang terlalu banyak ini dapat menyebabkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan serangan jantung, nyeri dada, angina, atau struk. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan penyakit arteri koroner. Penyakit ini bisa berkembang dari waktu ke waktu, bisa dimulai pada masa kanak-kanak atau remaja. Lalu, apa saja ciri-ciri penyakit jantung yang perlu mendapatkan perhatian khusus? 1. Ketidaknyamanan dada, salah-salah ciri-ciri penyakit jantung yang perlu diwaspadai dan paling umum adalah rasa tidak nyaman pada dada. Memang saat seseorang memiliki sumbatan pada arteri atau serangan jantung, perasaan nyeri, sesak, hingga tekanan di dada dapat dirasakan. Gejala ini biasanya dirasakan lebih dari beberapa menit dan mungkin timbul saat sedang istirahat atau melakukan kegiatan yang bersifat fisik. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan gejala ini tidak dirasakan, terutama pada wanita, ciri yang kedua. Perasaan pusing, banyak hal yang dapat membuat kamu kehilangan keseimbangan atau merasa lemas dalam sesaat. Memang tidak menutup kemungkinan jika ini disebabkan belum mendapatkan asupan makanan atau minuman, serta berdiri terlalu cepat. Namun, jika merasa sulit menjaga kestabilan dan mengalami rasa tidak nyaman pada dada hingga sesak nafas, pastikan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Hal ini berguna untuk mendapatkan diagnosis dini agar pengobatan dapat segera dilakukan. Ciri yang ketiga Nyeri yang melebar ke lengan Gejala serangan jantung yang kerap dirasakan adalah perasaan nyeri yang menjalar dari dada ke sisi kiri tubuh. Maka dari itu, saat merasa dada tidak nyaman dan diperparah dengan nyeri yang melebar hingga lengan, ada baiknya untuk segera mendapatkan pemeriksaan dari ahli medis. Jika benar disebabkan oleh serangan jantung, penanganan dini mampu dilakukan untuk mencegah kematian. Ciri yang keempat Mendengkur, meski banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang mendengkur saat tidur, tetapi hal ini ternyata termasuk ciri-ciri penyakit jantung. Seseorang yang mendengkur dengan suara yang keras serta terdengar seperti terengah enggak dapat menjadi tanda jika mengalami apnea tidur. Hal ini menyebabkan nafas berhenti sejenak beberapa kali dan memberikan dampak buruk pada jantung. Jika diketahui kamu rutin mengalami ini, ada baiknya melakukan pemeriksaan. Selain keempat gejala di atas, ada pula beberapa ciri-ciri penyakit jantung lainnya yang mungkin dirasakan. Nah, berikut ini gejala penyakit jantung lainnya yang mesti diwaspadai. Jantung berdebar atau detak jantung justru melambat, demam, tirama jantung berubah, pembengkakan pada lengan, perut, tungkai, atau sekitar mata, nyeri pada bagian leher, rahang, tenggorokan, dan punggung. Pingsan atau terasa mau pingsan, batuk kering yang tak kunjung membaik, mual, ruam pada kulit, tangan dan kaki terasa dingin, warna kulit membiru, cyanosis. Maka dari itu, jika kamu mengalami salah satu atau lebih gejala yang telah disebutkan, ada baiknya untuk segera mendapatkan pemeriksaan terkait kesehatan jantung. Kamu dapat melakukan pemesanan pemeriksaan kesehatan di beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan Halodoc melalui aplikasinya. Maka dari itu, download aplikasinya sekarang juga, atasi segera atau komplikasi taruhannya. Ingat, segeralah temui dokter bila mengalami gejala-gejala di atas. Pasalnya, penyakit jantung yang tak ditangani dengan tepat dan cepat bisa menimbulkan berbagai komplikasi. Misalnya, gagal jantung. Gagal jantung terjadi saat jantung enggak mampu memompat cukup darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini bisa terjadi akibat penyakit jantung koroner, PJK, infeksi jantung, hingga penyakit kelainan jantung, serangan jantung. Komplikasi ini bisa terjadi ketika bekuan darah menghambat aliran darah ke jantung yang sudah menyempit sebelumnya dan merusak bagian ototnya, henti jantung mendadak. Dapat terjadi saat fungsi jantung berhenti mendadak. Alhasil, pengidapnya tak bisa bernapas dan kehilangan kesadaran. Hal yang bikin resah, bila tak ditangani dengan cepat, hal ini bisa mengakibatkan kematian. PJK juga bisa memicu stroke iskemik, kondisi ketika arteri ke otak tersumbat, sehingga tak menerima aliran darah yang cukup. Hal yang satu ini kondisi ketika terjadinya pembesaran di dinding arteri. Bila pecah dapat menyebabkan kematian, perlu diketahui jika seseorang yang mengidap penyakit jantung, seperti serangan jantung atau stroke, berpacu dengan waktu untuk menentukan seberapa parah dampak yang dapat dirasakan tubuh. Semakin cepat bantuan medis didapatkan, semakin besar peluangnya untuk sembuh dan bertahan hidup. Waktu paling tepat untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit sekitar 1 jam sejak gejalanya dirasakan. Setiap detik yang terlewati dapat memengaruhi otot jantung atau sel-sel otak untuk rusak dan hilang secara permanen. Selain itu, penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara keseluruhan dengan rutin agar dapat memastikan jika kondisi tubuh sehat seluruhnya. Jangan sampai segala komplikasi berbahaya akibat gangguan jantung terjadi secara tiba-tiba. Terima kasih telah menonton!